Hai Movie Lovers, kembali lagi bersama Story Movie disini. Buat kalian yang lagi bingung mau nonton apa, jangan khawatir. Karena kali ini kita akan membahas 7 film terbaik yang harus kalian tonton minimal sekali seumur hidup. The Godfather adalah sebuah film kriminal Amerika tahun 1972 yang disutradarai oleh Francis Ford Covola dan diproduksi oleh Albert S. Reedy dengan skenario oleh Mario Puzo dan Coppola. Film ini berpusat pada cerita komplik yang menimpa keluarga mafia kelas atas, pimpinan Don Vito Corleno. Dipintangi oleh Marlo Brando dan Alvasino sebagai pemimpin dari keluarga kriminal di New York. Cerita meliputi tahun 1945 sampai dengan 1955 berfokus pada transformasi Michael Caron yang kemudian menjadi bos mafia yang kejap dengan menceritakan Vito sebagai kepala keluarga Carlone. The Godfather secara umum dianggap sebagai salah satu film terbesar di dunia permiluman dan juga sebagai salah satu film yang paling berpengaruh, terutama dalam film berjenis gangster. Film Citizen Kane adalah sebuah film drama klasik yang dirilis pada tahun 1941 dan disutradarai oleh Arson Welles. Halur cerita film ini berfokus pada kehidupan seorang pengusaha surat kabar yang sangat kaya bernama Charles Foster Kane. Film ini menceritakan seorang reporter yang mencari tahu maksud kata terakhir seorang raja media sebelum dia meninggal. Kata terakhir yang diucapkan oleh Kane adalah Rashford. Dalam perjalanannya, reporter tersebut melacak orang-orang yang bekerja dan hidup dengan Kane. Mereka kemudian menceritakan yang diketahui tentang sang raja media. Film ini menggunakan bahasa Inggris dan Italia dan dibintangi oleh Orson Welles, Joseph Cotton, Dorothy Cumming Core, dan Ruth Wary. Citizen Kane memenangkan satu Oscar untuk Best Writing, Original Screenplay, dan mendapat rating 8,3 di IMTB, serta rating 90% dari Rotten Tomatoes. Gone with the Wind adalah film asmara sejarah epik Amerika tahun 1939 yang diadaptasi dari novel Gone with the Wind karya Margaret Mitchell tahun 1936. Film ini diproduksi oleh O. Selzing dari Selzing International Pictures dan disutradarai oleh Picture Planning. Kisah film ini berlatar belakang Perang Sipil Amerika dan mengisahkan tentang keluarga O'Hara yang memiliki perkebunan kapas di Tara, Georgia. Tokoh utama film ini adalah Scarlett O'Hara, seorang wanita cantik yang harus menghadapi berbagai kesulitan dan tragedi dalam hidupnya. Ia terlibat dalam sebuah percintaan yang rumit dengan Reed Butler, seorang pria yang sama-sama keras kepala seperti dirinya. Gone with the Wind meraih kesuksesan yang luar biasa di seluruh dunia dan memenangkan 10 Academy Award. Film ini juga telah dikritik karena menggambarkan perbudakan secara tidak akurat dan memuliakan ideologi supermasi kulit putih pada masanya. Film Oppenheimer adalah sebuah drama yang mengisahkan tentang kehidupan seorang fisikawan jenius, J. Robert Oppenheimer, yang memainkan peran krusial dalam pengembangan bom atom selama Perang Dunia II. Film ini diangkat dari buku karya K. Bird dan Merton J. Sherwin yang berjudul American Promatus. Oppenheimer disutradarai oleh Christopher Nolan dan dibintangi oleh Clint Murphy sebagai J. Robert Oppenheimer. Alur film Oppenheimer mengikuti perjalanan hidup Oppenheimer sejak masa kecilnya yang cerdas dan memiliki ketertarikan pada ilmu pengetahuan hingga terlibat dalam proyek Manhattan yang mengubah dunia secara drastis. Film ini juga menyoroti likaliku kehidupan Oppenheimer setelah menciptakan bom atom di mana hidupnya dihantui dan tetap menemui halangan dan rintangan. Film Oppenheimer memiliki durasi 3 jam 9 menit. Selain client Murphy, film ini juga dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Hollywood seperti Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Florence Pug, Benny Safdie, Michael Angkorin, Joss Hartnett, dan Kenneth Barrick. Skindler's List adalah sebuah film sejarah yang diadaptasi dari novel Skindler's Ark karya Thomas Skindler. Film ini disutradari oleh Stephen Spielberg dan dibintangi oleh Liam Neeson, Ralph Paineus, dan Ben Kingsley. Film ini menceritakan tentang Oscar Skindler, seorang pengusaha katolik asal Jerman yang membantu menyelamatkan orang-orang Yahudi dari kamp konsentrasi pada masa Perang Dunia II. Skindler memiliki pabrik hasil dukungan militer dari Jerman. Tetapi, ia menggunakan pabrik tersebut untuk memperkerjakan orang-orang Yahudi agar mereka tidak ditangkap oleh tentara Jerman. Ia melakukan ini agar orang-orang Yahudi tersebut tidak masuk dalam kamp konsentrasi. Film ini memenangkan 7 piala Oscar, salah satunya untuk kategori Best Director yang diwakilkan oleh Stephen Spielberg. Film ini hampir seluruhnya diproduksi hitam putih dengan krolok dan epilog yang berwarna, sebuah mantel merah dalam dua adegan, dan lilin berwarna yang menyala dalam adegan lainnya. Skindler's List merupakan suah film yang dibuat dengan sangat apik dan berhasil memafarkan banyak fakta sejarah yang gelam dalam pendudukan Nazi di tanah Eropa dan pemusnahan masal terhadap bangsa Yahudi. The Sowsang Redemption adalah film drama Amerika Serikat tahun 1994 yang ditulis dan disutradarai oleh Frank Darabon. Film ini diadaptasi dari novel karya Stephen King yang berjudul Rita Hayward dan Sowsang Redemption. Cerita film ini mengisahkan kehidupan seorang bengkir bernama Andy Dufresnes diperankan oleh Tim Robbins yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan istri dan selingkuhannya. Meskipun ia mengklaim tidak bersalah, Andy Dufresnes dihukum penjara di Sowsang State Prison yang terkenal saja. Di penjara, ia berteman dengan seorang narapidana bernama Alice Boyd Redding diperankan oleh Morgan Freeman dan dilindungi oleh para penjaga setelah kepala penjara memanfaatkannya dalam operasi pencucian uang. Cerita film ini juga menyoroti tema integritas Andy yang penting dalam alur ceritanya, terutama dalam lingkungan penjara yang tidak memiliki integritas. Selama di penjara, Andy menemukan cara unik untuk menghadapi kehidupan yang penuh penderitaan tersebut. Ia juga menjalin persahabatan dengan beberapa narapidana lainnya, terutama dengan Red yang merupakan narapidana berpengalaman dan bijaksana. Red diperkenalkan sebagai penyelunduk lokal yang dapat mendapatkan apapun yang diinginkan narapidana dengan alasan yang wajah. Kasab Langka Kasab Langka adalah film yang disutradarai oleh Michael Curtis dan dirilis pada tahun 1942. Film ini bercerita tentang krisis pengungsi yang terjadi selama Perang Dunia II di kota Kasab Langka, Maroko. Dibintangi oleh Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, dan Foul Henrid. Film ini mengusung genre roman dan perang. Film Kasab Langka menceritakan seorang ekspatriat Amerika bernama Rick Blaine diperankan oleh Humphrey Bogart yang harus memilih antara cintanya pada seorang wanita bernama Elsa Lan diperankan oleh Ingrid Bergman dan membantu suaminya. Seorang pemimpin perlawanan Czechoslovakia untuk melarikan diri dari kota yang dikuasai VJ. Elsa tiba-tiba muncul di Kasab Langka dengan suaminya, Victor Lazzo, diperankan oleh Paul Henrid yang sedang dalam pelarian dari Jerman Nazi. Rick harus menghadapi konflik batin antara cintanya pada Elsa dan keinginannya untuk membantu perlawanan melawan Jerman. Film ini dipuji karena penggabungan yang harmonis antara kisah cinta dan politik. Kasab Langka juga menggunakan banyak elemen khas genre film Neuer dengan sinematografi yang menonjolkan landscape perkotaan yang kumuh untuk menggambarkan dunia yang kacau dan berbahaya. Film ini dirilis pada saat yang tepat, hanya beberapa minggu setelah Infan Sisko 2 ke Afrika Utara yang memberikan keuntungan tambahan dalam pemasarannya. Itulah diadapter 7 film terbaik yang patut kalian coba untuk tonton. Bagi kalian yang sudah menontonnya, jangan lupa tinggalkan pesan dan kesan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa!